Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad amma ba'adu. Teman-teman sekalian, Perang Badar merupakan perang besar pertama yang dialami oleh kaum muslimin selama hijrah ke Madinah. Nah, tapi taukah kita apa saja peristiwa penting yang terjadi saat Perang Badar itu pecah? Dan peristiwa apa yang terjadi sebelum perang dan setelah perang? Pada video kali ini, saya akan fokus membahas peristiwa yang terjadi sebelum Perang Badar itu pecah. Apasajakah itu? Kita simak. Sebenarnya ada banyak hal yang terjadi sebelum Perang Badar itu pecah. Tapi, saya hanya merangkum 8 hal saja. Apa saja itu? Yang pertama adalah pengutusan Tolhah bin Ubedillah dan Said bin Zaid untuk mematamatai pasukan yang berasal dari Syam untuk berangkat ke Mekah. Mengapa mesti dimatamatai? Karena kita tahu Perang Badar ini latar belakangnya adalah karena mata-mata Rasulullah melihat bahwasannya pasukan dari Mekah, pasukan Quresh, itu mereka membawa pasukan dagang yang besar, jumlah pasukan mereka itu hanya 40 orang, tapi membawa seribu onta yang berisi harta benda milik umat Islam yang ditinggalkan ketika umat Islam hijrah ke Madinah. Jadi, karena mendapatkan kabar seperti itu, sehingga Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mencegat orang-orang yang membawa harta benda itu. Karena itulah harta milik umat Islam. Namun sayangnya ketika dikejar ternyata umat yang dari orang-orang yang dari Quresh tadi yang membawa pasukan yang barang-barang umum muslimi tadi sudah meninggalkan kawasan Madinah. Karena untuk pergi ke, jadi mereka itu mau pergi berangkat ke negeri Syam. Jadi untuk pergi ke negeri Syam, mereka harus melewati Madinah di Mekah, Madinah, negeri Syam. Nah, namun sayangnya mereka tidak menemui pasukan itu. Maka pada waktu itu, Rasulullah memerintahkan Tohah bin Ubadillah dan Said bin Zaid untuk berada di sebuah tempat yang bernama Al-Hawra. Untuk memata-matai mana tahu nanti pasukan yang tadi dari negeri Syam balik lagi ke Mekah. Maka, Tohah bin Ubadillah dan Said bin Zaid pun menunggu beberapa hari di Al-Hawra itu untuk menunggu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sofyan kembali lagi ke Mekah. Dan setelah menunggu beberapa hari, ternyata datanglah pasukan Abu Sofyan ini dengan hanya membawa 40 pasukan. Akhirnya, Tohah bin Ubadillah dan Said bin Zaid pun berangkat ke Madinah untuk menyampaikan informasi ini. Sehingga pada waktu itu, Rasulullah SAW pun mengumpulkan pasukan kaum muslimin sekitar 300 orang. Dan itu bukan dipaksa, tapi yang mau saja. Karena niat awalnya bukan untuk perang, tapi untuk mencegat pasukan yang membawa harta benda kaum muslimin ini. Dan sehingga terkumpulah sekitar 313 atau 317. Karena banyak versinya di berbagai buku siroh. Tapi kita ambil 313, itu yang paling masyur. Nah, 300 pasukan ini pun berangkat untuk mencegat kaum yang membawa pasukan harta benda kaum muslimin tadi. Yaitu dipimpin oleh Abu Sofyan, pasukannya Abu Sofyan. Nah, ternyata Abu Sofyan sudah mendapatkan kabar bahwasannya orang-orang Madinah siap untuk menghentikan mereka. Sehingga Abu Sofyan langsung mengutus seseorang untuk pergi ke Mekah. Untuk menyampaikan kepada orang-orang Mekah bahwasannya, Kalau kalian ingin harta benda kalian itu selamat, maka selamatkan kami. Silahkan jemput kami. Karena orang-orangnya Muhammad itu menyerang kami. Maka tentu orang-orang Mekah menjadi geram, menjadi ingin sekali menyerang kaum muslimin pada waktu itu. Dan Abu Sofyan memiliki taktik yang lain. Dia melewati jalan lain yang biasanya harus dilewatinya pergi pada waktu itu perginya di sana. Tapi pas pulangnya nggak lewat sana lagi. Dia pun mencari jalan lain sehingga pada waktu itu orang Madinah, orang-orang muslimin di Madinah yang sekitar 300 orang tadi pas mengejar pasukan Abu Sofyan tadi tidak ketemu. Dan orang-orang yang dari Mekah yang telah dikumpul itu sebanyak seribu orang dipimpin oleh Abu Jahal itu berangkat menuju medan perang dan nanti mereka akan bertemu di lembah badar namanya. Maka nanti disebut dengan perang badar. Nah jadi peristiwa pertamanya adalah karena utusan Rasulullah itu Taha bin Ubedirah dan Syed bin Syed itu menyampaikan informasi bahwasannya Abu Sofyan sudah siap untuk beragak ke Mekah lagi maka apa strategi yang harus kita lakukan. Nah itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah pada waktu itu Rasulullah ketika sudah mulai berangkat nih ya mau menghadang pasukannya Abu Sofyan ternyata mata-mata Rasulullah menyampaikan kabar bahwasannya orang yang ada di Mekah pasukan di Mekah itu siap menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka pada waktu itu Rasulullah mengambil langkah untuk berdiskusi dengan kaum muslimin yang hadir pada waktu itu. Rasulullah pun meminta pendapat. Wahai kaum muslimin apa pendapat kalian dengan berita yang kita dapatkan ini? Maka Abu Akad As-Siddiq mengatakan. Wahai Rasulullah maju saja ya Allah Rasulullah kami siap membantu kami totalitas 100% kami akan sikoh apapun yang kau perintahkan Wahai Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum lalu ia bertanya lagi wahai kaum muslimin bagaimana pendapat kalian? Maka Umar bin Khotah pun maju dan mengatakan Wahai Rasulullah saya siap 100% totalitas untuk umat ini. Saya siap untuk memenangkan Islam. Saya siap mengikuti perintahmu apapun perintahmu itu Wahai Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum. Lalu Rasulullah pun mengatakan hal yang kembali yang sama lagi. Wahai umat Islam bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Maka maju pula Al-Mikdad bin Al-Amir yang mengatakan Wahai Rasulullah. Majulah Rasulullah kami siap membantu. Kami sesungguhnya tidak akan seperti umatnya Nabi Musa yaitu Bani Israel. Ketika Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun maka Bani Israel itu malah tidak membantu Nabi Musa. Malah justru silahkan pergi dengan perubmu, dengan Tuhanmu itu. Maka Bani Israel itu meninggalkan Nabi-Nya. Tapi Al-Mikdad bin Al-Amir mengatakan Wahai Rasulullah kami semuanya tidak ingin seperti umatnya Nabi Musa. Maka Rasulullah tentu semakin senang lagi karena melihat semangat kaum Muslimin pada waktu itu. Sebenarnya sudah full 1% ini. Sepertinya sudah mendukung semua. Tapi Rasulullah malah bertanya lagi. Wahai kaum Muslimin bagaimana pendapat kalian? Maka sebenarnya Rasulullah itu inginnya yang menjawab seruan itu bukanlah dari golongan muhajirin. Tapi dari golongan ansur. Maka pada waktu itu pemimpin orang ansur namanya Sa'ad bin Mu'az. Menangkap sepertinya Rasulullah itu menginginkan orang ansur lah yang menjawab. Maka pada waktu itu Sa'ad bin Mu'az langsung mengatakan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya engkau sepertinya ingin mendengar kamilah yang menjawab seruan itu. Maka sesungguhnya kami orang-orang ansur adalah orang-orang yang siap menolong engkau. Wahai Rasulullah. Kami siap totalitas. Kami sudah berbaikan kepadamu untuk siap membantu engkau. Dengan harta dan jiwa kami. Kami siap membantu engkau. Wahai Rasulullah. Maka oleh karena itu maju saja. Kami siap 100% untuk mendukung perjuanganmu Rasulullah hingga Islam ini menang. Maka Rasulullah tersenyum, senang, dan bahagia dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang ansur ini. Dan akhirnya orang-orang ansur, orang Mu'ajirin pun bersepakat untuk maju ke medan perang. Peristiwa ketiga yang terjadi adalah pada waktu itu Rasulullah tentu karena udah pasukan itu mau datang. Tapi Rasulullah kan tidak tahu nih pasukan itu udah nyampe atau belum. Jumlah mereka berapa gitu kan. Dan di mana mereka kemungkinan akan berhenti. Rasulullah tidak tahu karena waktu itu tiada media sosial. Maka pada waktu itu Rasulullah melakukan mata-mata bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah ketika Rasulullah sedang melakukan hal mata-mata ini. Melakukan mata-mata ini dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bertemulah dengan seorang kakek yang tua. Ya kakek tentu pasti sudah tua ya. Seorang bapak tua. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan. Wih, kakek. Tolong sampaikan apa informasi yang kau tahu. Ada apa hal besar yang informasi berita besar yang kau ketahui. Maka kakek tentu mengatakan. Sampaikan dulu. Kalian itu berasal dari mana. Kalau kalian sudah sampaikan kalian itu berasal dari mana. Maka saya akan menyampaikan apa berita besar yang saya ketahui. Maka Rasulullah mengatakan. Sampaikan dulu berita besarnya. Setelah itu kami akan menyampaikan siapa kami berasal dari mana. Maka kakek itu mengatakan. Oke kalau begitu. Apa berita yang kau dapatkan? Maka kakek itu mengatakan. Saya mendapatkan berita bahwasannya. Hari ini pasukan Muhammad. Itu bergerak menuju sebuah lembah. Dan harusnya mereka sudah sampai di sini. Jambah Badar. Dan saya juga mendapatkan informasi. Bahwasannya orang-orang Mekah. Dengan pasukan yang besar. Itu juga akan menuju lembah Badar ini. Seharusnya mereka sudah sampai ke sini. Maka Rasulullah pun jadi tahu. Oh ternyata kemungkinan besar. Mereka sudah sampai. Atau sebentar lagi sampai. Maka setelah itu Rasulullah pun. Pergi meninggalkan kakek itu. Lalu kakek itu mengatakan. Eh tunggu dulu. Kalian berasal dari mana. Karena tadi belum dijawab. Maka Rasulullah mengatakan. Kami berasal dari air. Lalu kakek itu bingung. Emang air yang mana. Dan akhirnya Rasulullah diam. Tidak menjawab lagi. Dan itulah sebuah strategi perang. Dan perang itulah siasat. Dan Rasulullah tidak. Tidak bohong. Karena Rasulullah mengatakan. Kami berasal dari air. Air. Ya. Kita kan memang berasal dari air semuanya. Ya air yang hina. Nah. Nah kalau sebuah menjawab seperti itu. Dan kakek itu pun bingung. Nah itu peristiwa. Ketiga yang unik. Yang terjadi pada sebelum perang badan itu pecah. Peristiwa keempat yang terjadi sebelum perang badan itu pecah adalah. Ketika Rasulullah mengutus Ali bin Abi Talib, Zuber bin Awam, dan Sad bin Abi Wakos melakukan mata-mata. Pada waktu itu mereka bertugas memata-matai dekat dengan sumber mata air di badan. Pada waktu itu ketika mereka memata-matai ternyata ada beberapa orang pesuruh dari Quraish. Mengambil air di daerah sumber mata air itu. Sehingga waktu itu Ali bin Abi Talib, Zuber bin Awam, dan Sad bin Abi Wakos menangkap orang itu. Lalu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Untuk diinterogasi. Untuk ditanyai. Untuk dikorek informasinya. Kebetulan pada waktu itu. Rasulullah sedang sholat. Sehingga ditanyailah oleh Ali, Zuber, dan Sad bin tentang kamu itu siapa itu. Siapa yang menyuruh kami. Kamu itu berasal dari mana. Ngapa kamu di sini. Maka waktu itu orang Quraish. Apa? Si yang ditawan tadi. Dia gak mau ngaku. Dia hanya mengatakan bahasa-bahasa politis. Saya ini pesuruh Quraish. Saya ini pesuruh Quraish. Wah. Dia gak puas. Ali, Zuber, dan Sad bin gak puas. Harapannya dia tuh ngomong. Saya ini pesuruhnya Abu Sofyan itu. Harapannya yang pesuruhnya. Apa? Yang membawa harta benda tadi. Ya. Ternyata ketika itu. Dihajarlah orang-orang tadi ya. Biar dia tuh jujur gitu kan. Jujur. Dan akhirnya. Karena dihajar tadi. Dia ngomong. Ya saya pesuruhnya Abu Sofyan itu. Akhirnya dia berhenti gitu. Akhirnya dia gak lagi diserang. Dan setelah itu. Rasulullah selesai sholat. Langsung dia mengatakan kepada Ali, Zuber, dan Sad. Wah. Kalian gitu. Sesungguhnya dia tadi tuh sudah jujur. Tapi kok kalian hajar gitu kan. Dan ketika dia sudah berbohong. Kalian malah gak menghajarnya lagi gitu. Dan dia betul sebenarnya. Dia tuh pesuruh Quraish. Tapi. Dia bukan pesuruhnya Abu Sofyan. Nah lalu apa? Dia ini pesuruhnya Abu Jahal. Karena Abu Sofyan. Dia sudah lewati jalannya lain. Nah jadi ini pesuruh Quraish nih. Dia pakai bahasa politik nih. Pesuruh Quraish. Dan Quraish itu bisa jadi Abu Jahal. Nah ternyata. Dia ini adalah rombongan. Salah satu rombongan. Yang berangkat dan bekah. Dengan seribu persukan itu. Untuk menyangkut Islam. Dan akhirnya ditanyalah. Oke. Silahkan. Sampaikan. Dimana posisi kalian saat ini. Kalian ada di tahuan. Nanti kalau kalian. Kalau kalian akan sampaikan informasinya. Kami akan lepas kalian. Baik. Dan sampaikanlah bahwasannya. Posisi kami di sekitar sini. Di balik bukit ini. Oke. Kalau begitu berapa jumlah kalian? Nah ketika ditanya jumlah. Orang tadi. Pesuruh Quraish ini mengatakan. Kami tidak tahu persis berapa jumlahnya. Lalu. Rasulullah. Menggantikan pertanyaannya. Nah ini bagus nih kalian gunakan ya. Menggantikan pertanyaan. Tapi maksudnya sama. Berapa binatang sembelihan. Yang kalian sembeli setiap hari. Untuk. Apa namanya. Keperluan makan. Pasukan-pasukan. Maka. Pesuruh tadi mengatakan. Sekitar 10 binatang. Ya. 10 unta. Maka Rasulullah langsung memprediksi. Kalau 1 unta itu. Biasanya untuk 100 orang. Kalau 10. Berarti sekitar 1000 orang. Artinya apa? Jumlah pasukan Quraish itu. Yang datang. Sekitar 1000 orang. Sedangkan jumlah muslim. Pada itu cuma 300 orang. Lalu pertanyaan berikutnya adalah. Siapa saja orang-orangnya. Yang datang. Maka orang-orang itu semua mengatakan. Dia ada banyak tuh orang. Pokoknya orang-orang penting itu datang semua. Ada Abu Jahal. Ada Umayyah bin Khalaf. Ya. Utbah bin Abi Rabi'ah. Kemudian Syaihbah bin Rabi'ah. Dan. Al-Walib bin Utbah. Dan lain-lain. Pokoknya orang-orang yang ternama. Yang di Mekah patut datang pada waktu itu. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab gak ikut pada waktu itu ya. Dan ketika dia mengatakan. Orang-orang tadi. Mekah senyum semangat. Lalu menghadapkan wajahnya kepada kaum muslimin. Wahai orang muslimin. Sesungguhnya Mekah telah membawa jantung hatinya ke hadapan kalian. Maka pada waktu itu. Kaum muslimin menjadi semangat untuk siap. Bisa memenangkan pertarungan. Yang nanti akan pecah. Yaitu Perang Badar. Pertiwa penting lainnya. Pertiwa yang kelima adalah. Ketika Al-Hubab bin Al-Munzir. Memberikan sebuah saran. Untuk posisi umat Islam. Harusnya dibana. Karena pada waktu itu. Rasulullah berhenti. Jadi pesekan muslimin. Tidak semakin mendekati medan perang. Maka Rasulullah pun berhenti di sebuah tempat. Dan itu dekat dengan mata air. Maka pada waktu itu. Al-Hubab bin Al-Munzir ini. Memberikan saran. Wahai Rasulullah. Pertama dia bertanya. Jadi tidak langsung memberikan saran. Ini baik juga untuk kita contoh. Sebaiknya kita tanya dulu. Baru kita kasih saran. Nah gitu. Maka Al-Hubab bin Al-Munzir ini. Bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Engkau berhenti di sini ini. Karena wahyu dari Allah. Atau memang strategi pribadi engkau. Maka kata si Rasulullah. Ini adalah strategi pribadi. Maka Al-Hubab mengatakan. Kalau begitu. Saya berikan saran. Sebaiknya kita berhentinya bukan di sini. Tapi di sumber mata air yang lebih dekat lagi dengan mereka. Sehingga ketika nanti kita dekat lagi di sumber mata air sana. Ketika mereka akan datang. Maka mereka tidak ada lagi sumber mata air. Sehingga mereka itu akan kehausan. Ide cemerlang kata Rasulullah. Maka pada itu Rasulullah menurut umat Islam yang sudah berhenti tadi. Untuk maju lagi ke depan. Sehingga mereka bisa menguasai mata air. Jadi ada sumber mata air. Nah Rasulullah memilih sumber mata yang lebih dekat lagi dengan orang ke Quraish tadi. Dan yang dekat dengan mereka itu mereka tutup. Ya jadi sumber mata yang ditutupin. Dan Rasulullah memberikan. Membikin baru kolam sumber mata air lebih besar lagi. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah bahkan di depannya. Jadi ketika orang-orang Kapil Kura nanti melihat itu begitu haus. Betul melihat sumber mata air yang begitu banyak airnya. Di medan kaum muslimin. Sementara orang-orang Quraish itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena airnya sudah diambil oleh kaum muslimin. Nah itu jadi Al-Hubab bin Al-Munzir memberikan saran. Tentang bagaimana bagusnya posisi umat Islam. Pada waktu itu. Ketika umat Islam sudah mulai siap mau perang. Kemudian orang-orang Kapil Kuraish juga sudah mulai menampakkan beberapa orang. Pasukannya sudah siap bersusur rapi. Maka pada waktu itu Rasulullah sudah siap turun nih. Sudah mau maju perang nih. Sudah pakai wajib perang. Sudah mau membawa pedang. Dan sudah siap maju ke depan. Posisi paling depan. Maka pada waktu itu saat bin Mu'az memberikan saran kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sebaiknya engkau tidak usah ikut berperang. Engkau cukup duduk di dalam sebuah tenda yang kita akan persiapkan khusus untukmu. Dan engkau bisa mengontrol kami lebih jauh. Engkau bisa mengontrol kami dari kanan, kiri, depan, belakang. Engkau bisa mengontrol kami dari jauh. Nah oleh karena itu engkau berada di tenda khusus untuk memberikan komando kepada kami. Dan kami siap mematuhi apapun perintah engkau. Maka pada waktu itu kaum muslimin sepakat untuk menerima usul dari saat bin Mu'az ini. Dan nanti Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khotob, Dasar bin Mu'az, dan kawan-kawan lagi. Kawan-kawan lain yang nanti akan juga berada di dekat tenda Nabi Muhammad Salam. Karena bahaya jika tidak ditunggu. Karena bisa jadi orang-orang Mekah akan menyerang fokus kepada Rasulullah Salam. Sehingga nanti Rasulullah bisa wafat. Itu peristiwa yang selanjutnya. Peristiwa ketujuh adalah ketika Umair bin Wahab diminta untuk mematah-matahi kaum muslimin. Umair bin Wahab ini dijuluki dengan setan Quraysh. Pada waktu itu Umair bin Wahab berjalan ke sana kemari. Melihat kira-kira berapa jumlah kaum muslimin ini. Apakah mereka itu dari data yang didapatkan. Apa yang bisa kita simpulkan. Maka Umair bin Wahab melihat. Ini pasukannya jumlahnya sekitar 700-300an ini. Tapi apakah masih ada pasukan tambahan. Umair bin Wahab langsung melihat lagi di sekitaran belakang umat muslimin. Dan emang tidak ada sama sekali. Tapi inilah hal yang menarik bagi Umair bin Wahab. Karena jumlah mereka cuma 300an. Tapi begitu semangat untuk mengarangi kaum musriki pada waktu itu. Nah dan hal unik lagi yang dilihat oleh Umair bin Wahab adalah. Kau muslimin tidak membawa tameng. Hanya membawa pedang. Dan jumlah kudanya saja hanya dua. Yaitu dibawa oleh Zubair bin Awam dan Al-Middad bin Al-Amir. Hanya dua itu saja yang membawa kuda. Selebihnya membawa unta dan unta itu pun jangan sangat sedikit. Kadang satu unta itu dibawa sampai 3-5 orang itu nunggangin satu unta. Beda jauh dengan kaum musriki. Tapi semangatnya, semangat perang itu sangat besar di kaum muslimin. Maka ketika Umair bin Wahab setelah dia melakukan survei. Maka dia pun menyampaikan kepada para petinggi Qurais. Apa yang disampaikan oleh si Umair bin Wahab ini? Jumlah pasukan mereka itu 300. Tapi saya sarankan. Sebaiknya kalian pikir-pikir lagi untuk perang. Karena saya melihat pasukan mereka ini pasukan yang luar biasa. Pasukan yang siap mati sepertinya. Pasukan yang memiliki jiwa yang semangat. Dan tidak sama dengan pasukan kita. Nah, kenapa? Kenapa pasukan Qurais itu ada orang-orang yang terpaksa untuk ikut. Terpaksa untuk ikut. Karena gengsi saja. Atau karena takut dicaci oleh para petinggi-petinggi Qurais. Jadi, apa ya? Pecah di awal gitu. Maka Umair bin Wahab mengusuhkan. Sebaiknya kalian tidak usah perang. Maka yang menerima usun itu ada salah satu petinggi namanya Utbah bin Abi Robi'ah. Yang menyampaikan bahwasannya. Ayo, orang-orang muslim, orang-orang muslim, orang-orang Christ. Kita pertimbangkan bagaimana pendapat Umair bin Wahab ini. Kita tidak usah perang. Karena dia adalah anak saudara-saudara kita. Tidak usah kita perangi. Maka mendengar orasi itu, Abu Jahal, Fir'aunnya Umair ini, dia langsung mencaci si Utbah bin Abi Robi'ah itu. Ah, kamu ini pengecut kamu ini. Penakut kamu ini. Masa melawan itu? Kita jumlah, kita banyak. Kita seribu orang. Jumlah sampai ke tiga ratus. Kok kamu? Don gara-gara data yang disampai ke Umair bin Wahab. Ah, kamu ini kalah ya. Kamu ini pengecut. Maka mendengar itu, Utbah bin Abi Robi'ah tentu menjadi marah dan dia tetap kekeutus siap waju perang. Pada waktu itu. Dan Utbah bin Robi'ah ini adalah ayah dari Hindun. Nah, dan nanti Utbah bin Robi'ah ini nanti akan tewas dibunuh oleh Hamzah. Kisahnya nanti kita akan ceritakan di kemudian hari. Pertiwa kedelapan adalah ketika Sawad bin Ghaziyah namanya. Pada waktu itu, Rasulullah sedang mengatur barisan kaum muslimin agar bisa lebih rapi. Nah, ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada kaum muslimin, Ayo lurus, silahkan lurus semuanya. Lurus barisannya. Lurus-lurus. Maka pada waktu itu, Sawad bin Ghaziyah sengaja untuk tidak lurus. Dia maju ke depan. Maka pada waktu itu, Rasulullah sedang membawa anak pusur panah. Ia tusuk sedikit ke perutnya. Kayak bercanda gitu ya. Ditusuk biar mundur gitu. Maka Sawad ini mengatakan, Bahwa Rasulullah, saya tidak mau ini. Saya tidak terima seperti ini. Saya mau balas. Maka Rasulullah mengatakan, Oh, seperti itu ya. Yaudah, nih. Silahkan ambil. Sama balas. Maka Rasulullah membuka bajunya. Dan ketika itu pula, Sawad bin Ghaziyah langsung memeluk tubuh Rasulullah SAW. Karena itulah sebuah keinginan yang luar biasa. Kadir-kadir, Tawai Rasulullah. Engkau adalah Nabi kami. Engkau adalah utusan dari Allah SWT. Tentu sangat ingin aku bersentuhan dengan kulitmu, Wah Rasulullah. Maka Pak Rasulullah tersenyum. Inilah sebuah strategi yang begitu menguntungkan bagi Sawad bin Al Ghaziyah. Seperti itu saja percipa-percipa yang terjadi sebelum perang-perang itu pecah. Dan insya Allah nanti kita akan bahas apa saja percipa penting yang terjadi saat perang-perang itu pecah. Bagaimana kisahnya? Tonton di video berikutnya. Terima kasih.